Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya Di video kali ini saya share ke kalian semua Yaitu cara melakukan root HP Samsung A32 4G Disini saya sudah melakukan root ya Dan bisa kalian lihat berhasil Nah untuk melakukannya ini Kita menggunakan aplikasi Magis Namun perlu kalian ingat Dengan melakukan root ini Sudah pasti untuk data di HP kalian Akan terhapus secara permanen Jadi sebelum melakukan root Pastikan untuk data di HP kalian Di backup atau dipindahkan dulu ke SD card Kemudian yang kedua Sebelum melakukan proses root Pastikan untuk HP kalian sudah unlock bootloader Dan untuk mengetahui cara bootloader HP Samsung Silahkan kalian simak videonya Di deskripsi video saya Ataupun pada link yang ada di atas ini Silahkan kalian periksa ya Karena itu merupakan syarat wajib Oke kita lanjutkan Dan untuk melakukan root ini Kita memerlukan perangkat komputer Ya untuk bahan-bahannya Yang pertama adalah aplikasi Odin Di PC komputer Kemudian driver Samsung Dan yang ketiga adalah Firmware HP Samsung kalian Nah untuk firmware ini Harus yang cocok dengan yang ada di HP ya Untuk melihat firmware kalian Caranya sangat gampang Di menu pengaturan ini Kita buka tentang ponsel Kemudian pilih informasi perangkat lunak Berikutnya lihat untuk versi pita dasar Nah ini adalah versi firmware yang ada di HP Samsung ya Jadi kalau misalnya kalian mau melakukan root Kalian harus mencari firmware seperti ini Nah kalau misalnya HP kalian Firmwarenya sama seperti punya saya Silahkan download saja pada link yang ada di deskripsi video Tapi kalau tidak ada Silahkan kalian cari sendiri Dan cocokkan dengan firmware yang ada di HP kalian Nah berikutnya Untuk firmware Samsungnya ini Kita ekstrak terlebih dahulu Kita ekstrak dengan menggunakan WinRare ya Nah setelah berhasil di ekstrak Kita lihat di sini untuk hasilnya Kita buka Di sini akan kita temukan file AP Kemudian pada file AP ini Kita pilih ganti nama Ya namanya ini kita ubah ya Di belakang ini ada buntutnya MD5 Kita hapus Dan hanya menyisakan file TAR saja Nah seperti ini ya Kemudian jika sudah File APnya ini kita kopikan ke HP ya Dan di sini saya sudah meng-copynya ke HP Nah ini dia untuk file APnya Sudah saya copy ke HP ya Sekarang di sini kita install aplikasi Magis Nah ini dia Magis Karena di sini untuk rootnya menggunakan metode Magis ya Jadi tanpa TWRP Kemudian kita pilih Magis Nah berikutnya di sini kita pilih install Kemudian pilih dan tambah file Berikutnya kita cari untuk file tadi Yaitu file AP yang di copy dari komputer Ini dia Kita pilih saja Lalu pilih selesai Dan pilih lagi mulai Nah sekarang untuk pembuatan file AP baru sedang dilakukan Proses ini memerlukan waktu 2 hingga 3 menit Oke untuk pembuatan file AP baru sudah berhasil dibuat Dan sekarang untuk file yang sudah dibuat ini Kita transferkan lagi atau kita copykan ke komputer Tentu saja dengan menggunakan kabel USB Nah berikutnya sekarang kita ambil untuk file AP nya ini Untuk file AP ini ada di penyimpanan internal HP Samsung Dan ada di folder download Nah ini dia bernama Magis patch 24300 Kita copy saja ke komputer ya Oke setelah file berhasil di copy ke komputer Kemudian kita cabut Dan sekarang kita masuk ke pengaturan opsi pengembang Caranya sekarang kita masuk ke setelan yang ada di HP ya Kemudian pilih tentang ponsel Setelah itu pilih informasi perangkat lunak Nah pada nomor versi kita ketuk berkali-kali sehingga ada keterangan Mode pengembang telah diaktifkan Kemudian kita kembali Kembali lagi Lalu di bagian bawah ini kita pilih pilihan pengembang Nah ini HP saya sudah unlock bootloader ya Jadi sudah bisa dilakukan Kemudian untuk debugging USB kita aktifkan Oke Berikutnya untuk HP sekarang kita matikan terlebih dahulu Kemudian jika sudah Sekarang kita masuk ke mode download yang ada di HP Samsung ini Pertama tekan dan tahan untuk tombol volume atas Dan juga tombol volume bawah secara bersamaan Kemudian hubungkan ke komputer dengan kabel USB Tunggu beberapa saat Berikutnya tekan tombol volume atas untuk masuk ke mode download Nah sekarang kita beralih lagi ke PC komputer Nah di komputer sekarang kita buka untuk file Odin yang telah diekstrak Kemudian pilih yang ini Kita buka Kemudian pilih OK Berikutnya pilih disini AP Nah kemudian kita cari untuk file tadi yang telah di copy dari HP ya Kita cari dan disini saya taruh di bagian depan Nah ini dia filenya magispatch24300 Kita pilih Berikutnya setelah itu pilih start Oh ya sebelumnya pastikan untuk HP sudah terdeteksi ya Tandanya disini sudah ada tulisan add Nah jika sudah kemudian kita pilih start Dan biarkan untuk proses install firmware yang baru berlangsung Ini memerlukan waktu 3-4 menit Ya sudah selesai berikutnya untuk HP restart Kemudian kita tekan tombol power Dan biarkan untuk proses HP booting beberapa menit Antara 3-5 menit Kita biarkan saja ya Dan untuk komputer boleh kita cabut Ya untuk HP sudah hidup Berikutnya lakukan konfigurasi seperti biasa Dan jangan lupa untuk dihubungkan ke wifi untuk mendownload aplikasi Magis Ya untuk HP sudah hidup Dan berikutnya sekarang kita buka aplikasi Magis yang ada di HP ini Nah ini dia aplikasi Magis Kemudian kita buka Berikutnya tingkatkan Magis Manager ke versi utuh Kita pilih ok Lalu proses download sedang berlangsung Oke kemudian untuk Magisnya kita install seperti biasa Kemudian kita buka lagi untuk Magis Berikutnya untuk menyempurnakan proses root Kita pilih ok untuk merebut HP Atau merestart ulang Tunggu untuk HP hingga hidup kembali Oke untuk HP sudah hidup kembali Dan sebenarnya untuk proses root sudah selesai Sekarang kita melakukan pengecekan dengan menggunakan aplikasi root checker Apakah untuk proses rootnya berhasil Nah disini kita pilih verifikasi root Tunggu beberapa saat Dan ada permintaan perizinan super user Tandanya untuk root sudah berhasil Dan disini bisa kita lihat gong retulation Ya teman-teman itu dia cara mudah untuk melakukan root di HP Samsung A32 4G Terima kasih banyak sudah menonton Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton